Keinformasi selanjutnya, sodara ratusan warga desa pasi Masjid Kecamatan Merebo, Kebupaten Aceh Barat, mulai dievakuasi oleh tim Basarnas dari pemukiman mereka yang dilanda banjir sejak selasa sore. Hingga Rabu dini hari, ketinggian air terus meningkat hingga mencapai 1 meter. Tim Basarnas, wilayah pantai Barat Selatan Aceh, menurunkan dua rubberboard untuk melakukan evakuasi korban banjir warga desa pasi Masjid Kecamatan Merebo, Aceh Barat, selasa malam. Evakuasi terpaksa dilakukan karena ketinggian air yang menggenangi ratusan rumah warga semakin meningkat. Evakuasi warga yang dilakukan tim Basarnas ini diprioritaskan terhadap anak-anak, perempuan, dan lansia. Jalan masuk desa tersebut digenangi banjir setinggi 120 cm, sementara ketinggian air yang mulai masuk rumah warga terus meningkat, mulai dari 50 hingga 80 cm. Untuk evakuasi barusan tim sudah turun, sudah kedua rubber, dua rubberboard yang sudah dievakuasi. Dan sebagian warga masih belum mau turun, karena mungkin masih ada barang-barang yang lagi diapah. Nanti belum tahu juga, mungkin kalau ada panggilan nanti langsung masuk dan dilanjutkan evakuasi. Selain melakukan evakuasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah mendirikan tenda darurat untuk korban banjir yang meninggalkan rumah mereka. Sebagian warga ada yang masih bertahan di rumah masing-masing untuk memindahkan barang ke tempat yang lebih aman. Banjir yang melanda kebupaten Aceh Barat kali ini setidaknya telah merendam 53 desa dari 12 kecamatan. Ketinggian banjir hingga selasa malam terus meningkat, mulai 80 hingga 100 cm lebih.